Salam sejahtera untuk Anda semua. Selamat berjumpa dengan saya Pardy Roshid, di Parosemen Techno Channel, yang pada kesempatan ini kami akan membahas tentang Overland Belt Conveyor. Sistem Overland Conveyor menghilangkan batasan yang biasa ditemukan dengan desain belt conveyor lurus tradisional. Opsi teknologi memungkinkan pengangkutan secara terus-menerus bermil-mil jaraknya tanpa perlu titik transfer. Overland Conveyor, pada umumnya digunakan untuk mengangkut material tambang, seperti, bijih tembaga, bijih emas, bijih perak, bijih besi, bauksit, batu bara, batu kapur, dan lain-lain. Overland Conveyor adalah alat transport material curah yang sangat efektif untuk mengangkut material jarak jauh secara kontinu. Yang jaraknya bisa mencapai lebih dari 25 km. Kapasitas Overland Conveyor antara 1000 ton per jam hingga 11.400 ton per jam, dengan kecepatan Belt Conveyor antara 3 meter per detik hingga 8 meter per detik. Overland Conveyor terpanjang di Indonesia saat ini adalah Indocodeco Semen yang sekarang menjadi Indocodeco Semen Plant 12 Tarjun, dengan panjang 27 km, dengan kapasitas 2580 ton per jam dan kecepatan Belt Conveyor 3,5 meter per detik. Ada dua jenis Overland Conveyor, yaitu Tube Belt Conveyor dan Curve Belt Conveyor. Keduanya memiliki kesamaan bisa mengangkut material jarak jauh, dan bisa berbelok, naik dan turun mengikuti jalur yang dilalui. Tube Belt Conveyor atau ada yang menyebutnya Pipe Belt Conveyor, karena bentuknya bulat seperti pipa yang bagian luarnya dikelilingi roller. Tube Belt Conveyor pada umumnya digunakan untuk mengangkut material curah yang ringan atau mudah terbang, seperti, gipsum, semen, alternatif fuel, sekampadi, cangkang kelapa sawit, biomas, dan lain-lain. Tube Belt Conveyor bisa untuk mengangkut material keketinggian dengan kemiringan 60 derajat, dan bisa mengangkut material 50 hingga 2000 ton per jam. Prinsip Kerja Overland Tube Belt Conveyor Prinsip kerja pengoperasian Overland Tube Belt Conveyor pada pulley drive dan tail pulley sama dengan curve belt conveyor, sebagai penggerak belt conveyor. Namun jarak beberapa meter dari pulley, belt conveyor melewati roller yang akan membentuk menjadi bulat. Bisa dilihat pada contoh gambar dan video berikut ini. Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton! Terima kasih telah menonton!